Sahabat mereka, Anda mungkin sering menikmati minuman kopi setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu. Tapi mungkin Anda banyak yang belum paham secara mendalam mengenai biji kopi sampai menjadi minuman kopi itu sendiri. Nah, secara umum biji kopi itu ada dua macam menurut spesiesnya. Yang pertama yaitu Covia arabica dan yang kedua adalah Covia cannavora. Kalau Covia arabica, itu pasti kopi arabica. Kalau Covia cannavora, itu adalah kopi robusta. Apa perbedaan dari arabica dan robusta? Ya, secara umum dari bijinya juga berbeda. Kemudian karakter rasanya juga berbeda. Bahkan kandungan kafeinnya juga berbeda. Bahwa arabica ternyata kandungan kafeinnya lebih sedikit daripada kandungan kafein pada kopi robusta. Selanjutnya, untuk bisa menilai karakter kopi dapat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Mulai dari jenis biji kopinya, asal dari daerah kopi tersebut, kemudian coffee processingnya, coffee gradingnya, bagaimana kopi tersebut dinilai menurut level kualitasnya. Baik untuk yang specialty maupun yang untuk komersial. Lalu ada juga bagaimana tingkat pemanggangannya atau roasting levelnya. Lalu dari sisi kalibrasi hingga penyeduhannya. Untuk penyeduhan kopi sendiri, itu juga ada beberapa macam. Tapi secara umum ada yang namanya manual brewing dan ada yang melalui mesin espresso. Nah, untuk lebih lanjut dan lebih mendalam mempelajari atau mengetahui berbagai jenis biji kopi yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain. Dan bagaimana jenis-jenis minuman kopi, jenis penyeduhan kopi. Semua bisa Anda dapatkan di Bareka e-Magazine yang bisa dapat Anda download dari barekamedia.com. Lakukan downloadnya sekarang juga sehingga wawasan Anda mengenai dunia kuliner bertambah luas sekaligus mendalam dari informasi yang terpercaya.